Sebuah truk trailer nyasar mengikuti Google Maps, Google Maps cukup membantu di beberapa aktivitas pengguna jalan. Dengan adanya Google Maps, pengguna jalan tak perlu lagi cari rute yang sebelumnya belum pernah dilalui. Namun tak sedikit pengguna Google Maps justru kena apes. Seperti halnya yang terlihat dalam sebuah unggahan akun TikTok at dunkrack7687. Terlihat sebuah truk trailer kesulitan melintas di sebuah jalan yang cukup sempit. Kondisi jalan tampak menurun dan menikung cukup tajam. Truk tersebut kesulitan untuk melintas di jalan itu hingga membuat sopir bingung mau diapakan. Kondisi truk seperti terkunci, tak bisa melakukan manuver apapun. Bahkan di video tersebut, truk nyaris terperosok ke jurang. Bannya jeblos, nggak bisa gerak, kat. Diketahui bahwa sebelumnya ia mengikuti petunjuk Google Maps. Sayangnya aplikasi tersebut mengarahkan ke kondisi jalan sempit yang seharusnya tidak dilalui truk trailer. Bahkan dalam video terlihat ada pemotor yang harus berhenti, sebab jalan tertutup badan truk trailer. Hati-hati buat teman-teman driver. Jika dapat info ambil, bongkar muatan dengan dikirimi Sherlock. Usahakan jangan percara 100% pada GPS, daripada endingnya kayak gini, tulisnya. Video ini pun mengundang reaksi dari warganet di kolom komentar. Daripada GPS lebih akurat ikut komunitas sopir, dikawal lagi lebih jos, tulis at Bunny B. Ya, kalau bisa aplikasi Maps untuk ancang-ancang aja karena di Maps nggak ada pilihan bil mobil besar. Hanya ada mobil golongan satu, motor dan angkutan umum, timpal at Abdullah S. Kadang gimana ya? Malu bertanya susahnya di tengah, celetuk at Eko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!